Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan menempatkan TNI dan Polri di lapangan untuk mendisiplinkan masyarakat. Jokowi yakin. Dengan pendisiplinan itu, kurva kasus virus corona di Indonesia akan semakin menurun. Kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini. Menyadarkan Masyarakat Mengingatkan Masyarakat Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun, kata Jokowi di stasiun MRT Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2020, Jokowi mengatakan saat ini skala R0 atau nomor reproduksi dasar virus corona di beberapa provinsi sudah di bawah satu. Dia berharap nantinya pendisiplinan terhadap masyarakat dapat terus membuat R0 semakin turun. Kita melihat R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah satu dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun. Dengan digelarnya pasukan TNI dan Polri di lapangan secara masif, ujarnya, sebelumnya, Jokowi memutuskan bakal menerjunkan aparat penipolri secara lebih masif demi menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Para aparat bakal ditugasi mendisiplinkan masyarakat di lapangan, memastikan mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik ramaian dalam rangka mendisiplinkan. Lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB, kata Jokowi pendisiplinan secara masif ini akan digelar di empat provinsi. Jokowi berharap kurva penyebaran corona bisa ditekan dengan kebijakan ini akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini sehingga kita harapkan kedisiplinan kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, kata Jokowi. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!